Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu temanku dan sahabatku di Lorong Rahayu Terima kasih banyak Masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request Konsultasi dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac yang akan mendapatkan Keberuntungan pada hari Rabu Tanggal 22 November Tahun 2023 ini Nah apakah Zodiac teman-teman Termasuk yang akan berpotensi Untuk mendapatkan kebaikan Untuk mendapatkan keberuntungan Pada hari ini Hari Rabu tanggal 22 November Tahun 2023 Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada 2 dekartu tarot Yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiac pertama yang akan berpotensi Untuk mendapatkan kebaikan Dan juga Mendapatkan keberuntungan Pada hari Rabu Tanggal 22 November 2023 ini Yang pertama adalah Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Nah seperti apa nih Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius ya Di bulan kelahiran kamu Bagi teman-teman Sagittarius ya Terutama bagi kamu yang lahir Di bulan November akhir Di sini saya sampaikan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu juga akan terus merasakan Adanya situasi-situasi yang baik Terus merasakan Adanya situasi yang positif Yang tentu saja Bisa kamu terima Dan juga bisa kamu rasakan Dalam kehidupan kamu Ada 3 hal yang akan memberikan Keberuntungan Pada hari Rabu Tanggal 22 November Tahun 2023 ini Hal pertama adalah Secara posisi rezeki Pada hari Rabu Tanggal 22 November Tahun 2023 ini Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu terus merasakan Adanya rezeki yang baik Terus merasakan Adanya rezeki-rezeki yang positif Yang bakal hadir Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu juga tidak perlu Untuk merasa cemas Tidak perlu untuk merasa Ragu-ragu Kenapa masih ada Kerezekian yang baik Yang ada di dalam Kehidupan kamu Dan yang kedua Di dalam posisi usaha Dan juga di dalam Posisi pekerjaan Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu masih dalam Kondisi yang baik Kamu masih berada Dalam satu kondisi Yang mampu Untuk bagaimana Menyelesaikan Dan juga Menuntaskan Beberapa persoalan-persoalan Yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Sehingga Dari poin-poin ini Mampu kita simpulkan Teman-teman Sagittarius Di bulan kelahiran kamu Akan mendapatkan Beberapa kebaikan Dan juga keberuntungan Termasuk di hari Rabu Tanggal 22 November Tahun 2023 Ini Dan kemudian Zodiac yang kedua Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Nah seperti apa nih Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Dari representasi Kedua kartu ini Bagi teman-teman Gemini Memang ini adalah Hari yang sangat Memberikan kebaikan Hari yang kembar Sama seperti logo Zodiac Twin Flames Ini merupakan Hari yang sangat beruntung Hari Rabu 22 November Tahun 2023 ini Teman-teman Gemini Selalu mendapatkan Hal yang positif Selalu mendapatkan Hal-hal yang baik Di dalam posisi Kehidupan kamu Pertama Secara posisi Usaha Dan juga Pekerjaan Memang pada hari Rabu Tanggal 22 November Tahun 2023 ini Ada beberapa Perkara yang muncul Ada beberapa Perkara yang terjadi Di dalam Kehidupan kamu Tapi luar biasanya Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Kamu selalu mampu Untuk mengelola Situasi yang baik Untuk mengelola Situasi yang positif Yang tentu saja Bisa kamu terima Dan juga bisa Kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan kamu juga Punya emosi Yang tertata Punya emosi Yang terkendali Sehingga Dengan emosi Yang terkendali Itu Mampu memberikan Hal yang positif Mampu memberikan Hal yang baik Yang tentu saja Bisa kamu terima Dan juga bisa Kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan yang kedua Dalam hal rezeki Di hari Rabu Tanggal 22 November Tahun 2023 ini Teman-teman Gemini Mampu untuk Menjaga Situasi yang baik Menjaga situasi Yang positif Yang ada Di dalam posisi Keuangan kamu Sehingga Di dalam posisi Keuangan Bagi teman-teman Yang memiliki Sodiak Gemini Kamu tidak perlu Merasa takut Kamu tidak perlu Untuk merasa Khawatir Dengan apapun Yang ada Dengan apapun Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan secara asmara Bagi teman-teman Yang memiliki Sodiak Gemini Kamu pun juga harus Selalu bisa untuk Bersyukur Dengan hal-hal yang baik Bersyukur Dengan hal-hal yang positif Yang tentu saja Bisa kamu terima Dan juga bisa Kamu dapatkan Di dalam Kehidupan kamu Dan kemudian Sodiak yang berikutnya Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Sodiak Pisces Nah seperti apa nih Untuk teman-teman Yang memiliki Sodiak Pisces Dari representasi Kedua kartu ini Bagi teman-teman Yang memiliki Sodiak Pisces Di poin yang pertama Bagi teman-teman Yang memiliki Sodiak Pisces Kamu juga harus Selalu bisa Untuk lebih Bersyukur lagi Karena apa Secara posisi rezeki Di hari Rabu Tanggal 22 November Tahun 2023 ini Teman-teman Pisces Masih Sangat Merasakan Adanya hal yang baik Masih sangat Merasakan Adanya hal-hal Yang positif Yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Sodiak Pisces Kamu harus Selalu bisa Untuk bersyukur Bersyukur Dan bersyukur Dengan hal yang baik Bersyukur Dengan hal yang positif Dalam posisi Kerezikian kamu Meskipun Bagi teman-teman Yang memiliki Sodiak Pisces Kamu juga harus Bisa untuk Mengelola Situasi yang baik Di dalam posisi Keuangan kamu Dan kemudian Di dalam posisi Usaha Dan juga Pekerjaan Memang bagi teman-teman Yang memiliki Sodiak Pisces Kamu berada Dalam satu keadaan Yang masih Merasakan Adanya beberapa Hambatan Adanya beberapa Kendala-kendala Yang muncul Di dalam posisi Kehidupan kamu Secara Keseluruhan Tapi yang jelas Adalah bagi teman-teman Yang memiliki Sodiak Pisces Kamu dalam kondisi Yang cukup tenang Untuk menyikapi Beberapa hal yang ada Dan ketenangan Kamu dalam Menyelesaikan masalah Ini juga akan memberikan Hal yang baik Ini akan memberikan Hal yang positif Yang ada Di dalam kehidupan Teman-teman yang memiliki Sodiak Pisces Di kehidupan kamu Dan kemudian Dalam posisi perasaan Teman-teman Pisces Di hari Rabu Tanggal 22 November Tahun 2023 Ini juga masih Memiliki Perasaan yang terjaga Sehingga Dengan perasaan Yang terjaga Ini mampu Untuk memberikan Hal yang baik Mampu untuk Memberikan hal yang positif Yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan kemudian Sodiak yang ke Empat Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Sodiak Aries Nah seperti apa nih Untuk teman-teman Yang memiliki Sodiak Aries Di poin yang pertama Untuk teman-teman Yang memiliki Sodiak Aries Kamu harus Selalu bisa Untuk lebih bersyukur Karena apa Di hari Rabu Tanggal 22 November Tahun 2023 ini Teman-teman Aries Mampu untuk Menjaga Stabilitas Emosi Yang ada Di dalam diri kamu Sehingga Dengan emosi Yang stabil Dengan emosi Yang baik Tentunya Ini juga akan Memberikan hal yang baik Akan memberikan Hal yang beruntung Bagi teman-teman Yang memiliki Sodiak Aries Jadi ya Kestabilan emosi Di hari Rabu Tanggal 22 November Tahun 2023 ini Mampu menghadirkan Situasi yang baik Mampu menghadirkan Situasi yang positif Yang tentu saja Bisa kamu terima Dan juga Bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan yang kedua Support sistem dari keluarga Support sistem dari orang terdekat Tentunya Ini juga akan Sangat membantu sekali Bagi teman-teman Arias Untuk menumbuhkan Motivasi Yang ada di dalam Posisi kehidupan kamu Sehingga Dari poin-poin inilah Yang akan memberikan Hal yang baik Yang akan memberikan Hal yang positif Yang tentu saja Akan memberikan Hal yang positif juga Dalam segala aspek Kenapa Motivasi dari orang terdekat Mampu menumbuhkan Hal yang luar biasa Dan kamu pun juga Pada hari Rabu ini Sangat mampu Untuk menyelesaikan Beberapa perkara Dan juga Beberapa persoalan-persoalan Yang terjadi Di dalam usaha Ataupun pekerjaan kamu Dan kondisi keuangan Bagi teman-teman Arias Di hari Rabu Tanggal 22 November Tahun 2023 Ini kamu juga Berada dalam situasi Yang baik Kamu dalam situasi Yang positif Sehingga Dalam posisi saat ini Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Arias Kamu juga harus Selalu bisa Untuk mensyukuri Dengan hal-hal yang baik Mensyukuri Dengan hal-hal yang positif Yang tentu saja Bisa kamu terima Dan juga bisa Kamu dapatkan Di dalam kondisi Kehidupan kamu Secara Keseluruhan Jadi ya Saya rasa dari Poin-poin ini Mampu untuk Memberikan kebaikan Mampu untuk Memberikan sisi Keberuntungan Yang akan terjadi Dan juga dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Arias Pada hari ini Hari Rabu Tanggal 22 November Tahun 2023 Ini Dan kemudian selanjutnya Setelah Zodiac Arias Kita bacakan Untuk Zodiac Scorpio Nah seperti apa nih Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Memang bagi teman-teman Scorpio Ada beberapa Keteledoran Yang terjadi Ada beberapa Kesalahan-kesalahan Yang timbul Di dalam Posisi kehidupan Kamu Tapi ya Walaupun ada Beberapa Kesalahan Ada beberapa Keteledoran Yang dilakukan Oleh teman-teman Scorpio Di sini Kamu dalam Keadaan yang Baik Kamu dalam Keadaan yang Saya rasa Cukup positif Untuk menyikapi Segala hal Yang ada Untuk menyikapi Segala hal Yang terjadi Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Secara Keseluruhan Sehingga Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Walaupun ada Kesalahan Walaupun ada Kecerobohan Tapi kamu juga harus Selalu bisa untuk Bersyukur Dengan situasi Yang baik Bersyukur Dengan situasi Yang positif Yang tentu saja Bisa kamu terima Dan juga bisa Kamu dapatkan Di dalam Kehidupan kamu Dan yang kedua Dalam hal rezeki Di hari Rabu Tanggal 22 November Tahun 2023 ini Secara Posisi rezeki Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Kamu juga harus Selalu bisa untuk Bersyukur ya Dengan rezeki-rezeki Yang baik Bersyukur dengan Rezeki-rezeki Yang positif Yang ada Di dalam Kehidupan Scorpio Sehingga Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Kamu juga harus Selalu bersyukur Dengan hal-hal Yang baik Bersyukur Dengan hal-hal Yang positif Yang tentunya Bisa kamu terima Dan juga Bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Kamu tidak perlu khawatir Karena apa Masih ada Hal-hal yang bagus Masih ada Hal-hal yang positif Yang tentu saja Bisa diterima Dan juga Bisa dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Dan kemudian Di poin yang berikutnya Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Kamu juga punya Perasaan yang baik Di hari Rabu Tanggal 22 November Tahun 2023 ini Teman-teman Scorpio Memiliki Perasaan yang baik Sehingga Dengan perasaan Yang baik Itulah Yang akan memberikan Hal yang positif juga Di dalam posisi Kehidupan kamu Tidak perlu Ada kekhawatiran Kekhawatiran Yang terlalu Berlebihan Yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena selagi Dengan perasaan Yang baik Tentunya Ini juga akan Memberikan Hal yang baik Juga Dalam kehidupan Kamu Dan kemudian Zodiac yang terakhir Adalah Zodiac Aquarius Nah seperti apa Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Hal pertama Yang mendasari Keberuntungan Bagi teman-teman Aquarius Adalah kemampuan Yang baik Untuk Melepaskan Beban-beban Yang ada Di dalam Posisi kehidupan Kamu Sehingga Bagi teman-teman Aquarius Kamu di hari Rabu Tanggal 22 November Tahun 2023 Kamu mampu Untuk melepaskan Beban-beban Yang ada Melepaskan Beban-beban Yang terjadi Di dalam Posisi kehidupan Kamu Sehingga Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu pada hari Rabu ini Mampu untuk Melepaskan Semua beban Yang ada Di dalam Posisi kehidupan Kamu Sehingga Dengan beban Yang mampu Kamu lepaskan Ini mampu Untuk menghadirkan Situasi yang baik Menghadirkan Situasi yang positif Yang tentu saja Bisa kamu dapatkan Dan juga bisa Kamu rasakan Di dalam Kehidupan Kamu Dan kamu akan Lebih ringan Dalam melangkah Dan kemudian Juga ada penyelesaian Masalah yang positif Yang akan terjadi Di hari Rabu Tanggal 22 November Tahun 2023 Ini Dan kemudian Dalam kondisi rezeki Memang di hari Rabu Tanggal 22 November Tahun 2023 Ini Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu juga akan Mengalami beberapa Pengeluaran Pengeluaran ini Pengeluaran itu Dan juga beberapa Pengeluaran yang lainnya Tapi yang jelas Bagi teman-teman Aquarius Di hari Rabu Tanggal 22 November Tahun 2023 Kamu masih mampu Untuk Mengendalikan Posisi Pengeluaran kamu Dengan sebaik-baiknya Dan kemudian Dalam posisi Asmara Teman-teman Aquarius Juga cukup tenang Sehingga Ketika ada Beberapa perkara Ketika ada Beberapa Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Teman-teman Aquarius Kamu juga harus Selalu Bersyukur Dengan kebaikan-kebaikan Yang cukup positif Yang bisa kamu dapatkan Di dalam hubungan Asmara kamu Dan inilah Gambaran 6 Zodiac Yang akan berpotensi Untuk mendapatkan Keberuntungan Pada hari ini Hari Rabu Tanggal 22 November Tahun 2023 Ini Nah Resonet Semua tergantung Kepada Moon and Racing Teman-teman sekalian Ada hal yang baik Jadikan sebagai Motivasi Sebagai referensi Dan apabila Ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehatian-hatian Sekian dari saya Mohon maaf ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Saya Jawi Janti Leput Dini Pangas Tuti Jaya Dini Ngerat Rahayu Sakundumati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh